Intro DPRD Bangka Belitung gunakan hak interpelasi terhadap gubernur Tersangka pembunuh TNI diringkus Berkas perkara TSK, cawan wakil wali kota P21 Saudara, selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan Untuk mengisir rangkaian Kompas News Bangka Belitung hari ini Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Bangka Belitung selama 30 menit ke depan Kita jelang berita pertama, Kompas TV, independen, terpercaya Bersama saya, Meita Janiarti, inilah Kompas News Bangka Belitung selengkapnya Saudara, berkas perkara dugaan politik uang yang menjerat calon wakil wali kota Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung, Ismir Yadi, dinyatakan lengkap atau P21 Dan akan dilimpahkan ke pengadilan dalam kurun 5 hari ke depan Pendetapan berkas sempat molor dari tengah waktu 14 hari Disebabkan masih adanya sejumlah kekurangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian Pada Senin Siang, kepolisian melimpahkan berkas perkara berikut tersangka Ke kantor Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang Proses verifikasi berlangsung hampir 3 jam lamanya Sampai akhirnya dinyatakan lengkap Pihak kuasa hukum tersangka menilai banyak kejanggalan dalam proses pemberkasan yang dilakukan petugas yang tergabung di Sentra Penagakan Hukum Terpadu atau Gak Humdu Pilkada Kuasa hukum meminta kasus ini dihentikan karena tidak memiliki cukup bukti untuk dilanjutkan ke pengadilan Yang mencantumkan rujukan itu pasal 109 ayat 2 Nah pasal 109 ayat 2 itu terkait dengan penghentian penyidikan Kalau misalkan ini tidak memenuhi syarat atau misalkan tidak memenuhi bukti Nah kami berpikir hari ini karena dalam suratnya ini adalah mencantumkan rujukannya pasal 109 ayat 2 Kuhab Kami berpikir ini akan dihentikan Waktu 14 hari penyidikan sudah lewat Itu mekanismenya sudah diatur secara jelas dalam pasal 146 Ada tahapan penyidikan, ada tahapan penyidikan tambahan 14 hari itu memang kemenangan penyidik untuk melakukan Tapi kan ada tambahan waktu untuk melakukan penyidikan tambahan Saya rasa itu tidak melanggar kebentuan undang-undang Pihak kuasa hukum juga menilai telah terjadi kesalahan prosedur dalam pelaporan kasus di tingkat Panitia Pengawas Pemilu Sehingga akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Kasus dugaan politik uang muncul setelah salah satu pasangan calon yaitu Ismi Yardi membagikan tokelisrik gratis pada sejumlah warga di Pangkal Pinang Proses hukum yang menjerat calon wakil wali kota Pangkal Pinang, Ismi Yardi Mendapat dukungan dari puluhan pendukungnya Para pendukung mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang Bersamaan dengan dilakukannya pelimpan kasus dari pihak kepolisian pada kejaksaan Pendukung pasangan nomor urut 4, Endang Kusumawati, Ismi Yardi Memadati ruang kejaksaan sejak pagi hingga usahanya pemeriksaan berkas di kantor kejaksaan Kedatangan para pendukung selain sebagai wujud keprihatinan Juga sebagai respon terkait kabar akan adanya penahanan terhadap calon yang mereka usung Hingga pemeriksaan berakhir tidak ada penahanan yang dilakukan pihak kejaksaan Masa pendukung kemudian membubarkan diri Meskipun masa berdetangan ke kantor kejaksaan Tidak terlihat adanya pengamanan ekstra dari pihak kepolisian Yaitu Dandur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Blitung Saudara, kasus penyalahgunaan narkoba masih terbilang tinggi di Kepulauan Bangka Blitung Terhitung, teriwulan pertama tahun 2018 Kasus yang berhasil diungkap polisi mencapai 123 kasus Dari kasus-kasus yang terungkap Tersangka yang diamankan mencapai 147 orang 25 diantaranya menjalani proses rehabilitasi Polda Kepulauan Bangka Blitung tercatat menangani sebanyak 42 kasus Sementara sisanya ditangani pores dan jajaran Barang bukti yang diamankan terdiri dari 226 gram sabu Setengah kilogram ganja Belasan butir pil ektasi Serta uang tunai 23 juta rupiah Hasil penyelidikan sementara pihak kepolisian Diketahui sebagian besar narkoba Dipasok dari Sumatera Selatan Menggunakan jalur laut Selama 2018 Pengungkapan kasus narkoba kita Untuk wilayah Hukum Polda Kepulauan Bangka Blitung Semuanya ada 123 Itu apabila kita bandingkan Dengan tahun-tahun sebelumnya Yang mana tahun 2017 Jumlah ungkap kasus kita 298 Sementara baru 3 bulan pertama Pada tahun 2018 sudah 122 Bagaimana pada triwulan kedua dan triwulan ketiga berikutnya nanti Selama bulan Januari sampai Maret Itu adalah 147 kasus Itu seluruh Bangka Blitung Total barang bukti itu sabunya ada 226,67 gram Kemudian ganja 597,29 gram Kemudian ada lagi ekstasi Yaitu 7,5 butir Kemudian juga ada obat-obatan berbahaya Serta uang Yang mana jumlah uang penuruan adalah 23.922.000 Polisi menilai Keterbatasan lapangan kerja Dan sikap coba-coba Menjadi penyebab banyaknya kasus narkoba Di Kepulauan Bangka Blitung Para tersangka terancam Pasal 112 dan 114 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Dengan hukuman 3 sampai 10 tahun penjara Herodah Nur Kompas TV Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Blitung Terima kasih